Dan Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Kepri. Kita beralih ke informasi dari Kota Batam. Pemirsa, sudah hampir sepekan solar langka dan susah ditemukan di beberapa SPBU di Kota Batam. Ternyata hal tersebut dikarenakan pihak Pertamina melakukan normalisasi BBM jenis solar subsidi di Kota Batam. Terkait solar yang langka sepekan ini, ternyata sudah sampai ke pihak kepolisian Polda Kepri. Melalui jajaran Direkturat Reserse Kriminal Khusus atau Ditres Krimsus, sudah turun mengecek kelangkaan yang terjadi. Hal itu pun disampaikan Ditres Krimsus Polda Kepri, Kombes Pol Rustam Mansur. Rustam sudah memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengecekan ke lapangan. Ternyata ada pengurangan kuota, makanya cepat habis dan jadi langka, sebutnya menjelaskan. Disebutkannya pengurangan itu dari biasanya 150 kiloliter, kini menjadi 114 kiloliter. Dan biasa menggunakan 4 dispenser nozzle, kini menjadi 2 dispenser nozzle. Terus bergulir, cekan ke lapangan, bahkan solar ini. Kemudian dari UKM, UKM, dari Pertamina, semua sudah menjelaskan. Jadi dari versi yang Pertamina, ini kan ada normalisasi. Artinya, setelah melalui penilaian dari pihak Pertamina, kebutuhan yang biasanya di angka 114-120, kok ini ada lunjakan sampai 149. Ini berjalan hampir 2 bulan. Nah, oleh karena itu masuk ke sekarang, dari Pertamina memurangi. Cobalah kembali ke bulan-bulan Juli-Agustus, di angka sekitar 114. Tentu ini sangat berpengaruh. Hampir, tadi hitungan kita hampir berapa? 32 kiloliter per hari. Per hari. Kurang. Jadi, inilah. Jadi, oleh karena itu, masyarakat tidak perlu panik. Ini memang ada normalisasi. Saya kira ini upaya pemerintah, ya. Jangan sampai itu jatuhnya ke tangan-tangan yang tidak berhak. Berarti dikurangi, Pak. Iya, normalisasi itu. Jadi, masyarakat tidak perlu panik. Kita juga dengan foresta, anggota, dapat penyelidikan. Nah, hasil penyelidikan, Pak. Pertamina wilayah Kepri mengatakan antrian solar bersubsidi yang mengular sepekan ini di beberapa titik di SPBU di Batam disebabkan terjadinya lonjakan penggunaan solar yang tak wajar. Kami lakukan normalisasi dengan mengurangi jatuh solar subsidi untuk wilayah Batam, ujar branch marketing manager Pertamina wilayah Kepri, OOS Kosasi. Hal tersebut disampaikan Kosasi dalam jumpa pers di Mapolda, Kepri. Bersama unsur FKPD menanggapi terjadinya antrian yang mengular pada jam tertentu. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan panik, bahwa tidak ada kelangkaan. Yang ada adalah normalisasi dan kebutuhan ilmu masyarakat. Di sisi lain, Pak. Pak Kemsus juga sudah menyampaikan komitmen untuk apabila ditemukan hal-hal yang memang tidak sesuai untukannya akan melakukan penyelidikan. Seperti itu, Pak. Upaya blokir, jadi total sampai dengan ini 18.677 kartu pure card. Dan dari situ semuanya ada 3.370 kita blokir, minta blokir ke Bank Rakyat Indonesia. Dan itu sudah mulai dijalankan per September ini. Jadi upaya blokir untuk kartu-kartu yang dinyatakan hilang oleh Pertamina. Kosasi menuturkan, sejak Juli Agustus hingga September solar yang disalurkan perharinya di angka 142 kiloliter. Namun, sejak Oktober, Pertamina mengurangi kuota menjadi 119 kiloliter dalam sehari. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengambarkan.